Selamat Hari Minggu Selamat Hari Minggu Hari Berganti Hari Tetap Kulihat Kasihmu Tak pernah Berakhir Di Hidupku Tuhan Yesus Baik Sungguh Amat Baik Untuk Selama-lamanya Tuhan Yesus Baik Tuhan Yesus Baik Sungguh Amat Baik Untuk Selama-lamanya Tuhan Yesus Baik Tidak nyanyi sekali lagi ya, harus lebih semangat Tidak ada Berkesudahan Kasih Setia-Mu Tuhan Selamat Hari Hari Berganti Hari Tetap Kulihat Kasihmu Tak pernah Berakhir Di Hidupku Tuhan Yesus Baik Sungguh Amat Baik Untuk Selama-lamanya Tuhan Yesus Baik Sekali lagi Tuhan Yesus Baik Sungguh Amat Baik Untuk Selama-lamanya Tuhan Yesus Baik Adik-adik semuanya Sebelum kita memulai ibadah Kita berdoa terlebih dahulu ya Dilipat tangannya Tutup matanya Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Pada hari minggu ini Kami dapat melakukan ibadah Seperti biasanya Kiranya Tuhan yang memberkati Ibadah ini dari awal hingga akhir Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus Baik Kenapa Kak? Aku mendidih Kak Penuh dengan semangat ya Kami memuji Tuhan ya Nah disini kita bakal nyanyi satu lagi Kami memuji Tuhan Kak Ya untuk menyambut tahun baru Iya mas Eka tahu-tahun Mas Eka tahu-tahun Didi lihat nih Didi lihat Udah aku pasti semuanya Dari-dari ya Kita nyanyi yuk sekarang yuk Yuk Coba Kita nyanyi sama-sama ya Waktu itu sangat sempurna Semoga ada yang mendidih Mendidih di hatiku Mendidih di hatiku Mendidih di hatiku Ku selalu bernyanyi Ku selalu bersuka Hilanglah susahku dan susahmu Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan Sebelum ku dengar Mendidih 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 hatiku Sekali lagi Sudah mendidih apa belum? Mendidih di hatiku Mendidih di hatiku Mendidih di hatiku Ku selalu bernyanyi Ku selalu bersumpah, hilanglah susahku dan susahku Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar Mendidih, 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 mendidih hatiku Sebelum kita mulai kot Bapak dari hari ini, kita mau berdoa dulu ya Lipat tangan, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa Bapak kami yang bertata di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami Tuhan selama ibadah kali ini Tuhan Berkatilah kami juga Tuhan yang akan mendengarkan firmanmu pada hari ini Kalo yang berkati kami supaya kami bisa mengerti isi dari firmanmu Terima kasih Tuhan dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, amin Nah ayat kita pada hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 5 Filipi 2 ayat 1 sampai 5, kita baca bareng-bareng ya Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh Ada kasih mesrah dan belas kasihan Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Demikian firman Tuhan kita pada hari ini Nah adik-adik highlight ayat untuk hari ini ada di Filipi 2 ayat 4 Kita coba baca bareng-bareng ya Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga Nah adik-adik kakak mau jelasin nih selama pandemi ini siapa yang sudah pernah keluar rumah ayo ngaku Sebenarnya sih memang ya kita kayak sudah bosan di rumah terus gak ngapa-ngapain Sekolah juga di rumah kita gak bisa liburan kita gak bisa belanja-belanja ke mal Ya memang agak susah ya selama pandemi ini tapi dengan kita berada di rumah aja kita itu juga memikirkan kepentingan dari orang lain Kita berusaha untuk tidak egois untuk memikirkan kepentingan kita sendiri Jangan sampai kita memaksakan tanda kita kayak aduh aku udah bosan nih kak aku pengen jalan-jalan bosan nih di rumah Kayak gak ngapa-ngapain pasti nanti di rumah malah dimarain mama karena aku gak ngapa-ngapain Nah adik-adik di masa pandemi ini kita malah justru diberikan pengajaran sama Tuhan Yaitu dengan tidak memikirkan kepentingan diri sendiri Di pandemi ini kita gak boleh egois karena salah satu cara untuk menyembuhkan atau mengurangi pandemi corona ini adalah Dengan tidak keluar rumah atau mengurangi kegiatan di luar rumah Dengan itu penyebaran pandemi corona sendiri juga akan berkurang adik-adik Nah kakak juga mau kasih nih beberapa contoh orang-orang yang tidak egois yang ada di Alkitab Salah satunya adalah kisah Elia dan Janda Sarfat Pada tahu gak sih adik-adik ceritanya ini kakak jelasin sedikit ya Jadi pada waktu itu Nabi Elia kayak merasa kelaparan Akhirnya dia berkunjung ke rumah salah satu Janda di Sarfat Pada saat itu perempuan itu kayak merasa persediaan makannya itu tinggal dikit Bahkan untuk dia dan anaknya sendiri gak cukup Persediaan makannya itu hanya cukup untuk sehari itu Dan dia bahkan berkata kalau kami memberikan persediaan makanan ini Kami tidak mempunyai persediaan makanan lagi untuk keesokan harinya Tetapi Nabi Elia meyakinkan kepada Janda Sarfat ini supaya bisa untuk membantunya Dan akhirnya Janda ini pun juga memikirkan kepentingannya dari Elia sendiri Akhirnya karena Tuhan melihat kebaikan dari Janda ini Akhirnya Tuhan memberikan cadangan makanan yang lebih banyak lagi untuk Janda ini menghadapi kekeringan Jadi disini Tuhan sendiri meminta kita supaya untuk tidak memikirkan kepentingan diri kita sendiri Ketika kita membantu orang lain pasti akan diberikan berkat yang melompat dari Tuhan Contoh yang paling utama juga nih adik-adik adalah dari Tuhan Yesus Coba bayangin adik-adik siapa sih yang berpikiran untuk mau mati bagi banyak orang Yang bisa melakukannya hanya Tuhan Yesus seorang Tuhan Yesus datang ke dunia ini rela mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib Bukan untuk kepentingannya sendiri loh adik-adik Tapi untuk menebus dosa manusia bahkan kita yang hina ini karena banyak dosa masih mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus Jadi Tuhan Yesus sendiri tidak mau mementingkan kepentingannya sendiri Bahkan ketika dia memberikan kotba atau sedang berkunjung Dia juga memikirkan para pendengarnya, para pengikutnya yang mungkin ada yang kelaparan atau ada yang sakit Dia malah membantunya, memberi makan tanpa memikirkan dirinya sendiri Itu contoh yang bisa kita ambil ya adik-adik dari Tuhan Yesus Terus gimana sih kak caranya kita supaya bisa sehati sepikir dengan orang lain Ada banyak cara nih ada yang di, kalau di ayat Filipi 2 ini ada dua cara yang utama Cara yang pertama adalah dengan bersikap rendah hati Contohnya nih ketika kita membantu orang lain mungkin ada pikiran di dalam hati kita Eh aku sudah bantu dia loh, aku loh yang membuat itu semua Jangan sampai kita malah tinggi hati ketika membantu orang lain Atau mengharapkan imbalan ketika kita membantu orang lain Kita harus membantu orang lain secara ikhlas Jangan meminta imbalan juga Karena pada suatu saat nanti Tuhan Yesus akan membalas kebaikan yang telah kita berikan Cara yang kedua adalah dengan mengutamakan kepentingan bersama Dengan kita mengutamakan kepentingan bersama Maka kita juga akan bisa menolong orang lain dengan sungguh-sungguh Oke adik-adik Nah sebelum kita tutup kotba pada hari ini kita berdoa dulu ya Kita berdoa Kalau Bapak kami yang bertata di surga terima kasih Tuhan karena Engkau telah menolong kami Membantu kami dalam membaca firman pada hari ini Tuhan Ajarlah kami Tuhan untuk selalu rendah hati dan sehatis pikir Tuhan Terutama di masa pandemi ini Tuhan karena kami yakin dan percaya Tuhan ketika kita Kami satu hati dalam menyelesaikan pandemi ini Langkah pandemi ini akan berkurang di dunia ini Tuhan Biarlah Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami Tuhan Agar kami bisa sehatis sepikir Tuhan Agar kami tidak egois mementingkan kepentingan kami sendiri Tuhan Berkatilah juga Tuhan Kami yang adik-adik sekolah minggu yang sedang dalam masa studi Tuhan Engkau yang memberkati kami Tuhan selama studi terutama secara online ini Tuhan Engkau yang memberkati kami supaya kami bisa tetap bersemangat dalam bersekolah Tuhan Meskipun secara online Tuhan Berkatilah juga Tuhan para tenaga kesehatan, para pemerintah Tuhan yang bersatu padu Tuhan Untuk mengurangi corona di dunia ini Tuhan Engkau yang membantu mereka Tuhan supaya mereka bisa bersatu padu Tuhan Untuk mengurangi corona di dunia ini Tuhan Ampun dari segala dosa kami agar kami laik di dalam-dapatmu Dalam-lamak istri-istri dan berdoa Amin Pengumuman Buat adik-adik yang pertama Buat yang orang tahun, selama orang tahun ya di minggu ini Semoga sehat selalu Tuhan memberkati Nah ada lagi nih kakak juga punya pengumuman Buat adik-adik Stay safe ya, tetap di rumah aja Jangan ikut kebaktian sama orang tua Jangan ikut ibadah dewasa dulu Tetap di rumah Ikut ibadah online sekolah minggu sama kakak Bersama-sama Jangan lupa ya Biar kita tetap memuji Tuhan Ya di Youtube ini Terus buat air bulanan Itu nanti ada di bawah ini ya Jangan lupa dihafalkan dan dikirim videonya ke kakak orangnya masing-masing Di Whatsapp Nah abis ini kita bakal ngapain nih kak? Kita bakal nyanyi lagi dong kak Oh iya karena hari ini kita berbahagia banget nih kak Kita mau nyanyi Aku bahagia Kenapa kita nyanyi lagi tuh kak? Iya karena soalnya kan Tuhan Yesus udah ngapus semua dosa-dosa kita kak Dari 2020 ya kak Bener banget Ke 2020 Nah kita nyanyi yuk Jangan lupa dikumpulkan persembahannya ya Adik-adik di tahun yang baru ini Kita harus jadi pribadi yang baru ya Karena Tuhan Yesus udah ngapus sama kita Aku bahagia 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 Aku bahagia Bahagia Karena Tuhan Yesus akan dosaku Yesus akan dosaku Dan buang ke laut Yur Buang ke laut Yur Buang ke laut Dosanya sekarang diganti dengan malas ya Aku bahagia 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 Aku bahagia Bahagia Karena Tuhan Yesus Angkat malasku Yesus akan malasku Dan buang ke laut Yur Buang ke laut Yur Buang ke laut Adik-adik Adik-adik mari kita bersatu dalam doa Bapak kami Tuhan Allah yang mengakuasa yang bertata di surga Kami memucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan Dimana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaanmu Disini kami menyapaikan persembahan kami Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu Selamat kami Pada hari ini Kiranya Tuhan Bapak kami yang di surga Dikudus kalah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunlah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih Amin Amin